Masih ingat sama kasus pembunuhan kopi Sianida? Ya, ternyata kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang dilakukan Jessica Kumalawongso menggunakan kopi Sianida kembali menuai perhatian publik nih. Pasalnya Netflix baru saja menayangkan dokumenter tentang kasus ini. Berikut ilas balik kopi Sianida yang pernah menggemparkan satu Indonesia. Kasus pembunuhan dengan Sianida bermula saat Jessica, Mirna, dan satu temannya bernama Hani bertemu di Cafe Olivier Jakarta Pusat untuk melakukan reuni bersama pada 6 Januari 2016. Jessica lebih dulu tiba di cafe tersebut dan berinisiatif memesan kopi Vietnam dan dua koktel. Tak lama, Mirna datang bersama Hani dan mereka saling bertegur sapa. Setelah itu, Mirna lalu meminum es kopi Vietnam yang telah dipesankan untuknya tersebut. Tak berselang lama, Mirna langsung kejang-kejang dan tak sadarkan diri dengan mulut mengeluarkan buih. Mirna kemudian dirarikan ke rumah sakit Abdi Waluyo, tapi sayangnya Mirna meninggal dunia dalam perjalanan. Nah, merasa ada kejanggalan dalam kasus kematian anaknya. Ayah Mirna, Edi Dharma Wangsasalihin, lantas melaporkan hal tersebut ke polisi. Lalu pada 9 Januari 2016, polisi meminta persetujuan keluarga untuk melakukan otopsi, namun persetujuan tak langsung diberikan. Setelah menilai otopsi perlu dilakukan, pihak keluarga akhirnya memberikan izin untuk dilakukan otopsi. 6 hari setelah pemakaman Mirna, pihak kepolisian akhirnya mengungkapkan kalau ada zat cyanida di dalam kopi yang diminum Mirna. Cyanida tersebut ditemukan di lambung Mirna dengan berat sekitar 3,75 miligram. Setelah temuan fakta ini, pihak kepolisian meningkatkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan. Pihak kepolisian lalu memeriksa rekaman CCTV dan juga saksi-saksi yang ada dalam kejadian. Keesokan harinya Jessica ditangkap di sebuah hotel, karena diduga menaruh racun cyanida di dalam kopi Mirna. Diketahui, butuh 32 kali persidangan dan puluhan saksi yang dihadapkan di meja peradilan untuk hakim menjatuhkan putusan. Lalu pada 27 Oktober 2016, hakim memutuskan Jessica bersalah atas pembunuhan berencana terhadap Mirna dengan motif sakit hati karena dinasehati soal asmara. Majelis hakim pun lalu menjatuhkan fonis hukuman 20 tahun penjara, sesuai dengan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Terima kasih telah menonton!